Halo Assalamualaikum Alhamdulillah jumpa lagi di channel Mama Bell Di video kali ini aku mau belanja Ya mingguan Kali ini aku belanjanya di pasar pagi pekayon aja Gak di fresh market ya Karena aku mau cari ikan tuna sama ikan tongkol Nah itu ikan tuna sama ikan tongkol itu Suka gak ada gitu di fresh market Jadi udah dua kali aku kesana ya Fresh market yang minggu-minggu kemarin Itu selalu gak ada ikan yang aku cari Jadi memang lebih lengkap disini Kalau di pasar pagi itu udah pasti ada Jadi aku mau nyetok ikan kembung Ini aku beli ikan kembung banjar Setengah eh satu kilo Ikan kembung banjarnya aku beli satu kilo Nah untuk harganya aku gak inget ya Lupa antara 55 ribuan atau 60 ribu gitu deh Itu isinya 7 ekor Nah ini aku juga beli ikan tuna Ini ikan tunanya aku beli setengah kilo aja Harganya 35 ribu Setengah kilo itu Isi Sembilan Isi sembilan potong gitu Terus aku juga beli ikan tongkol Ikan tongkol Ikan tongkol itu aku lupa-lupa inget harganya Kalau gak salah antara 22 ribu atau 28 ribu gitu ya Setengah kilonya Jadi memang disini ada beberapa ukuran ikan tongkol gitu Aku pilihnya yang gak terlalu besar Gak terlalu kecil juga Jadi yang sedeng aja gitu Aku juga beli udang disini Udangnya itu aku beli setengah kilo Itu 28 ribu Jadi totalnya semuanya itu aku belanja disini tuh 135 ribu ya Itu udah dapet ikan tuna Ikan tongkol Ikan kembung banjar Sama udang Yang satu kilo itu cuma ikan kembung banjar aja Yang lainnya setengah kilo semua Total keseluruhannya 135 ribu Oke lanjut Ini aku lagi beli sayap ayam Buat sop gitu ya Karena aku kalau nge-sop itu lebih suka sayap Ini aku beli 18 ribu Isi 5 potong Eh 10 potong Sorry jadi dibagi 2 gitu ya Terus aku juga beli kulit Kulit ayam Aku belinya 10 ribu aja Oke lanjut Ini aku lagi di tempat daging Tapi disini aku cuma beli tertelan aja Tertelannya itu kalau gak salah 25 ribu ya Nah ini aku lagi di tempat sayur Ini aku mau beli jamur Terus aku juga beli brokoli Terus aku beli oyong Buncis Sama apa ya Bawang merah Totalnya itu aku belanja sayur disini tuh 34 ribu ya Ada oyong Ada buncis Brokoli Jamur Sama bawang merah Tadinya aku tuh disini mau beli sayur bayam juga Cuma ternyata udah kehabisan Jadinya aku mau cari di tempat lain Nah disini aku lagi beli sayur bayam Ini aku beli sayur bayamnya itu 5 ribu ya Dapat 3 ikat Oke lanjut Ini aku mau beli kacang merah Karena tadi aku udah beli tetelan ya Itu jadi ya rencananya aku mau bikin Sayur asam kacang merah gitu Nanti pake tetelan gitu Alhamdulillah ini aku udah sampai rumah Jadi seperti biasa ya Aku kalo belanjanya di pasar pagi Itu bersih-bersihin belanjanya itu Selalu di rumah mamaku Karena memang jaraknya itu Lebih deket ke rumah mamaku ya Ya sekalian main gitu Jadi ini aku pulangnya itu sekitar jam 3 sore Nah pas sampai rumah Aku langsung foodcrap aja Jadi cuma dipindah-pindahin gitu aja ya Karena cuci-cucinya udah di rumah mamaku Nah ini ikan tongkol ya Ini ikan tongkol yang tadi aku beli Itu aku belinya Setengah kilo Kalo gak salah Iya seinget aku setengah kilo Nah yang lupa itu harganya Harganya itu antara 28 ribu Atau 22 ribuan gitu deh Pokoknya Ini aku pake bumbu racik aja ya Bumbu instan Ini aku langsung balurin Biar meresap Jadi nanti tinggal digoreng aja gitu Kalo ikan tongkol Aku lebih suka digoreng gitu aja ya Digoreng biasa maksudnya Gak di belado Gak di apapain gitu Digoreng gitu aja udah enak banget soalnya Nah kalo ini tuna Jadi emang aku tuh Paling suka sama ikan kembung Ikan tuna emang Karena gak ada tulangnya Kalo ikan tuna tuh Gak ada duri-durinya Jadi lebih enak gitu makannya Gak usah aku pisah-pisahin Karena jujur aku kurang suka Sama ikan emas gitu ya Karena ikan emas itu durinya itu loh Soalnya aku trauma Aku pernah kayak Apa namanya ya Durinya itu nyangkut gitu Di tenggorokan Jadinya sampe sekarang Kayak masih takut gitu Makan ikan yang ada duri kecil-kecil Dan tipis-tipis gitu Kalo durinya yang besar-besar gitu Kayak ikan apa ya Kayak ikan kembung gitu kan Emang ada duri-duri kecilnya Cuma masih kayak Durinya itu gak sebanyak Ikan emas gitu loh mam Jadi masih sama aku Masih it's okay Masih suka aku pilih-pilihin gitu Karena jujur aku Kayak takut gitu Kayak trauma Kalo ikan tongkol Ikan tuna kan Ikan tuna malah gak ada tulangnya ya Gak ada duri sama sekali Kalo ikan tongkol itu Tulangnya tulang yang gede-gede gitu Makanya sampe sekarang Aku gak doyan sama ikan emas Cuma karena durinya aja gitu Karena banyak duri tipis-tipis Nah ini aku Ikan kembung ya Ikan kembung banjar Ini aku belinya 1 kilo Karena sekalian aja Aku nyetok banyak Itu harganya aku lupa Sekitar 50 ribu Atau 60 ribuan gitu deh Nah ini Aku pakein Bumbu racik juga Tapi bumbu raciknya ini Tipis-tipis aja Maksudnya sedikit-sedikit aja gitu Gak terlalu banyak Cuma biar ada rasa gurih-gurihnya aja Nah ini Aku juga beli kulit ayam Aku belinya 10 ribu aja ya Gak terlalu banyak Karena ini cuma untuk Abel Jadi Abel itu kebalikan dari aku ya mam Abel itu suka banget Sama kulit ayam Mau diapain juga Abel itu doyan banget Kalo aku enggak ya Kalo aku kulit ayam itu Sukanya digoreng crispy aja Selain itu aku kurang suka Jadi aku enggak beli banyak-banyak ya Jadi Abel itu memang Lebih suka kulit ayam Dibanding daging ayam Nah ini aku juga beli Tetelan Ini aku belinya 25 ribu Ini aku bagi 2 Karena yang satunya ini Aku buat masak Sayur asam kacang merah Yang satunya lagi belum tau Mau dibuat apa Mau aku buat Sop atau apa gitu ya Belum tau Nah kalo ini Sayap ayam Ini aku belinya 5 potong Cuma dibagi 2 gitu ya Jadi dapat 10 potong Nah aku kalo ngesop itu Lebih suka pake sayap ayam ya mam Karena menurut aku Dagingnya itu lebih lembut ya Jadi Abel tuh doyan banget Kalo misalnya aku ngesop Pake sayap ayam gitu Karena dagingnya lembut banget Nah ini aku juga beli udang Ini tuh udangnya yang ukuran Kecil ya Yang 28 ribu Setengah kilonya Jadi memang buat Campuran-campuran aja Gak terlalu besar ya Jadi kalo misalnya Masak capcai Masak tumis-tumisan gitu Atau bikin gorengan bakuan Bawaan udang biasanya Aku pake campuran Udang yang kayak gini Jadi aku pakenya Udang yang kecil-kecil Kayak gini Yang sekilonya 28 ribu Eh maksudnya Setengah kilo 28 ribu Bukan sekilo ya mam Duh aku tuh kalo voiceover Kebiasaan Suka banget salah sebut ya Sering banget Salah sebut kayak gini Oke alhamdulillah Ini aku udah selesai Food prepnya Tinggal dimasukin aja Ke freezer Jadi memang kulkas aku tuh Udah lumayan kosong ya mam Ini tuh tadi cuma sisa Dada ayam aja Selebihnya kosong Makanya ini belanja lagi Dipenuhin lagi Ini biasanya stok Untuk satu minggu Ya mam Kadang-kadang satu minggu lebih sih Tergantung akunya tuh Lagi mood masak apa enggak Kadang-kadang soalnya Aku gak masak setiap hari Gitu Oke lanjut Ini aku mau beresin sayurannya Ini aku beli sayurannya Gak terlalu banyak ya Karena memang beli yang seperlunya aja Nanti kalau misalnya ada yang kelupaan Atau ada yang kurang Bisa beli di Tukang sayur Depan rumah Eh maksudnya yang lewat Depan rumah Ini aku ada jamur Ada brokoli Buncis Kacang merah Sama bayam ya Oh sama oyong juga Nah ini dia jamurnya Jadi aku tuh lagi suka Sama jamur Jadi disop gitu ya Ini tuh bumbunya simple banget Hampir sama kayak bumbu sop ayam Jadi bawang merah Bawang putih Ditumis gitu Terus nanti Pas udah wangi Baru dimasukin Bawang merah Eh bawang merah Daun bawang Itu tambah wangi Jadi hampir sama kayak bikin sop gitu ya mam Itu enak banget ya Aku tuh lagi suka banget soalnya sama Sop jamur Sama sayur Asam kacang merah Lagi Termasuk menu favorit aku nih Kalau brokoli ini Aku belum Belum apa ya Belum bisa Makan brokoli Maksudnya belum kan Belum bisa Belum bisa doyan gitu mam Gatau kenapa Kayak susah gitu Masuk ke mulut aku Kayak Ngunyah itu Kayak ngunyah Gak ikhlas gitu loh mam Ya ampun Gatau kenapa Aku sama brokoli Sampai sekarang masih kayak Aku sih makan Cuma makannya tuh Paling cuma dua Dua batang Apa sih kayak cuma dua brokoli gitu Doang loh mam Gak bisa yang banyak Kalau suami aku sih Doyan banget ya Aku nih aku belum Ya ampun Sama brokoli tuh kayak Belum bisa masuk gitu loh Ke mulut Jadi ngunyahnya tuh kayak Ngunyah yang Gak mau Mau gak mau gitu Oke alhamdulillah Ini aku udah selesai Beresin belanjaannya Jadi tinggal eksekusinya aja Tinggal dimasaknya Mudah-mudahan Mood masak aku Minggu ini Lagi bagus ya mam Jadi gak ada jajan-jajan gitu ya Karena Masak itu Lebih hemat Dibanding jajan Bener gak mam Oke ini udah selesai Aku mau elap-elap Mejanya Karena tadi ada cacaran-cacaran Kasikan ya Nah setelah ini Aku mau langsung Beresin teras depan ya Karena baru ditinggal Sehari aja tuh Debunya udah tebal banget Nah lanjut Ini aku mau beresin Teras depan Baru tiga hari Gak aku Apa Gak aku beresin aja Itu debunya udah tebal banget Debunya tuh gak wajar gitu Mem jadi kayak Banyak pasir-pasir gitu loh Jadinya memang harus Dua hari sekali sih Tapi ini kemarin Kalau gak salah Empat hari deh Empat hari gak aku siram-siram Makanya ini langsung Aku beresin aja Karena gak betah banget Ngeliatnya Kayak berpasir gitu Terasnya Makanya aku Kalau jemur baju Disini tuh gak Gak apa Gak bisa lama Gak bisa lama gitu Makanya kalau Langsung kering Eh Kalau kering gitu Aku langsung Angkat Karena takutnya gini Debunya nempel-nempel gitu Ke baju Soalnya emang Gak ada lahan lagi Mem Untuk jemur baju Cuma bisa di depan Sini aja Di teras depan Oke ma'am Sampai disini dulu Video aku kali ini Terima kasih Teman-teman yang udah Mengklik dan nontonin Video aku Terima kasih juga Untuk support Dan komentar Positifnya Kalau misalnya Aku ada Apa Salah ngomong Atau ada salah Pokoknya ditegor aja Di kolom komentar Gak apa-apa ya ma'am Kadang-kadang aku tuh Kalau voiceover tuh Suka hilaf gitu ma'am Suka lupa Suka salah ngomong gitu ma'am Aku juga gak sadar itu Jadi suka salah gitu ya Gak apa-apa ma'am Ditegor aja Di kolom komentar ya ma'am Dan aku juga minta maaf Kalau di video aku tuh Masih Banyak kekurangan Dan ada kata-kata Yang kurang berkenan Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.